Intro Assalamualaikum Welcome back to my channel Tutorial dan media informasi Namun seperti biasa Sebelum kita berlanjut Ke pokok pembahasan Bagi yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar tidak ketika Tinggalan informasi terbaru Yang terupdate Terima kasih Bagi pelamar PPPK 2022 Dengan kategori prioritas 1 atau P1 Akan langsung mendapatkan penempatan formasi Di sekolah tempatnya mengajar Pengisian formasi tersebut Dimulai oleh Pemda Dari awal pertengahan Juli Hingga bulan Agustus Dalam Permen Park No. 20 Tahun 2022 Juga dijelaskan bahwa pelamar PPPK 2022 Tidak hanya berkategori P1 saja Namun ada juga pelamar dengan kategori Prioritas 2P2 dan Prioritas 3P3 Dalam hasil rapat kerja nasional Rakernas yang diselenggarakan pada Tanggal 28 sampai 1 Juli Lalu dibahas mengenai pelamar Pada PPPK 2022 Rakernas tersebut dihadiri oleh Kadi Sdik dan Kepala BKD Provinsi Jawa Barat Lampung, Banten, Sumatera Selatan Dan lainnya Dalam rapat tersebut dijelaskan bahwa PPPK Guru 2022 Hanya terdapat pelamar P1 dan P2 saja Tidak hanya itu Dalam rakernas tersebut juga disampaikan Bahwa pada tanggal 2 sampai 8 Juli Tahun 2022 Seluruh pemerintah daerah akan kembali Melakukan tambahan kuota formasi Bagi PPPK 2022 Bukan itu saja Pemda juga akan turut melakukan Pengisian formasi bagi Guru Di daerahnya masing-masing Dalam hal ini Terdapat ketentuan khusus bagi Pemda Pemda dapat melakukan penambahan formasi Di daerahnya akan tetapi Tidak dapat melakukan pengurangan Kuota formasi yang telah ditentukan sebelumnya Pemda akan melakukan penambahan Kuota formasi melalui aplikasi e-formasi Sebagai bentuk kontrol pemerintah Dalam pelaksanaan PPPK Di tahun 2022 ini Terdapat perubahan kategori Bagi pelamar prioritas Yaitu hanya ada pelamar P1 dan P2 saja Pada PPPK 2022 Sebagaimana yang telah disampaikan Dalam rakernas Oleh karena itu Pelamar dengan kategori P3 Atau pelamar prioritas 3 Akan digabungkan dengan pelamar prioritas 2 P2 Hanya saja dalam persoalan Urutan penempatan kerja Akan tetap sama seperti pada ketentuan sebelumnya Yang diutamakan untuk menempati formasi Adalah para pelamar yang telah lulus Passing Grade pada seleksi PPPK 2021 Setelahnya Barulah kemudian diisi oleh guru tek 2 Guru honorer sekolah negeri PPG Dan guru sekolah swasta Bagi pelamar prioritas 3 P3 Akan dilakukan apabila pelamar prioritas 1 P1 Telah mendapatkan formasi Sisa formasi yang tersedia nantinya Akan diisi oleh pelamar prioritas 2 P2 Dengan dilakukannya seleksi Dengan syarat sebagai berikut 1. Akademik 2. Kompetensi 3. Kinerja 4. Latar belakang Dalam hal seleksi Bagi pelamar P2 yaitu dengan seleksi Observasi Kesesuaian atau Verifikasi Demikianlah Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih telah menonton!